Al-Fatihah Langit menceritakan kemuliaannya dan Cakrawala memberitakan apunan dibuat tangannya. Hari lapih hari, orang taruhi menceritakan dan malam lapih malam mereka taruhi memberitakannya. Allah menciptakan langit di bumi. Allah juga membantu manusia dari dabu tanah dan menghambuhkan napeh kehidupan ke dalam hidupnya. Allah Maha Pangasya menciptakan laki-laki Jopadusi menurut gambarnya untuk dapat memiliki hubungan dengan Allah. Pado mulonya manusia menghormati dan memuliakan Allah dan hidriharmonis dengannya. Keindahan nubuangan itu taruhi, sehingga pada suatu hari, iblis mencubai padusi itu untuk memakan buah talarang. Padusi itu menghidupkan buah itu pada laki-laki itu untuk memakannya. Akibatnya manusia memberontak terhadap Allah dan mengikuti jalannya surat. Dekarano doso itu, manusia tak pisah dari Allah dan kalua dari taman tirdaus. Tapi Allah taruhi mengasihi manusia. Inyo indak bakahandak dipisah dari ciptaannya. Untuk itu bagaimana Allah menjadi kudus dan menjadi sumber keadilan dan sampurno, jika Allah indak menghukum doso manusia. Di dalam kitab sucinya, Allah menyampaikan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukumannya. Orang dan petamu kali dan mengetahui rencana Allah, ialah Abraham. Abraham, ialah orang nanbana. Allah berjanji untuk membara katinyo dan menjadikan katurunannya sebanyak pasir di lawi dan bintang di langit. Untuk menguji kesetiaannya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai pasambahan kepada Allah. Abraham picayu kepada Allah dan Inyo minta hatinya. Tapi waktu Inyo mengangkit pisau untuk menyambaliah anaknya, malakai Tuhan menghentikannya. Malakai Tuhan melihat Abraham takut kepada Allah dan ingin minta hatinya. Kemudian, Abraham melihat sekuat domba jantan dan tanduknya tersangkut di dalam samak baluka. Inyo mengorbankan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Baik itulah Allah menunjukkan kepada Abraham, domba atau ewan nan samo harus disambaliah untuk menutupi doso sementara waktu. Sampai suatu saat Allah menyediakan kurban nan sampurno untuk membayai doso manusia. Doso nan dapat memisahkan manusia dari Allah diganti jauh kurban nan dapat memuliakan hubungan Allah dengan manusia. Kitab suci memberi tokan tantang seorang nan akan tibu dan menjadi kurban nan sampurno untuk seluruh doso manusia. Sebagaimana domba jantan dan menggantikan anak Abraham, baik itu puluh Inyo nan akan tibu. Kemudian menggantikan manusia sehingga doso manusia sadonya diampuni. Banyak orang menyabut Inyo al-Masih. Inyo datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah sekali untuk salamu lamu Inyo. Para nabi menubuhkan seluruh doso manusia. Nabi menubuhkan secara rinci tantang Al-Masih beratuh tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya memberi tokan sebelumnya bahwa kelahirannya merupakan suatu muzizat. Seorang parawan akan mengandung anak nan dalam pengertian rohani. Inyo dinamukan anak Allah. Nabi Mika menubuhkan bahwa Al-Masih akan lahir di Bethlehem. Samantara Nabi Zakaria memberi tokan bahwa Al-Masih akan memasuki Yerusalem menunggang saikuwa keledai. Dan Inyo dikianati oleh Yudas seorang dari para pengikmatnya. Nabi Yesaya menubuhkan apa yang akan dilakukan oleh Al-Masih, katiko Inyo datang. Dan diurapi Tuhan akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sansaru. Merawai dan ramu hatinya memberi tokan pembebasan kepada orang-orang dan tertawan. Dan memberi tokan tahun rahmat Allah kepada umatnya. Jadi siapa Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang Nabi yang disabuk Isa. Banyak orang mengatakan Inyo adalah seorang yang dinubuhkan oleh para Nabi sabalamnya. Banyakkah baik itu? Apakah hidwiknya mematuhi nubuh tanpa dirinya? Apakah Isa ada kelebihannya dari seorang Nabi? Nabi Rikwi Iku adalah riwayat hidwiknya yang berdasarkan pada catatan saksi Mato menurut Kitab Suci. Supaya kita dapat mengarati dan mengambil mempaat dari kehidupan Isa Al-Masih. Maka peranan Isa dimainkan oleh seorang aktor. Sekalipun kita tahu indah adu manusia yang layak memarankannya. Segala kejadian Iku, Ambo surekan untuk Engkau Teofilus Nanmulia. Supaya Engkau mengataui kebenaranan sesungguhnya tantang segala sesuatu. Pada zaman Kaisar Agustus, Rajo Aguang memerintah di Roma, dan Herodes Rajo di Judea, Allah mengutuhi Jibrail menemui Maryam, seorang anak gadih dan masih suci di Nazaret. Jangan takui, Maryam. Sebab Engkau beroleh kasih ya karunia Allah, Engkau akan menganduam dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namailah anak itu Yesus. Bagaimana mungkin? Ambo kan masih gadih. Rauh kudus akan turun ke atas Engkau. Anak itu disebut anak Allah Nanmah Tinggi. Kerajaannya tidak akan bakasudahan. Lalu Maryam Pai ke Judea mengunjungi sudarunya Elisabeth dan juo menganduang secara wajib. Unik, Maryam, Maryam. Dibarkatilah kau diantara segala perempuan, baik itu pun buah kandungan kau. Ketika salam kau sampai ke telingu Ambo, anak dalam kandungan Ambo melonjak ke girangan. Jiwambo memuliakan Tuhan. Dan hati Ambo suka cita karena Allah Tuhan Ambo. Dari Sikokateh, segala orang akan menyabuh Ambo bahagia. Hai orang Nasaret. Kaisar Agustus memerintahkan supaya Saganok pandu dua seluruh Galilea dan Judea di sensus. Setiak orang harus mencatatkan diri Masyang-masyang di kota Kalahyaranyo. Maryam dan Yusuf tunangannya pun Pai ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Namun mereka indah mendapatkan tampat bemalam kecuali sebuah kandang nan kotor. Di Sinan Adagumbalo sedang menggembalokan taranaknya. Tiba-tiba ada malaikat berdiri di dakeh mereka. Dan kemudian Allah bersinar kateh mereka. Hari Iko Allah lahia bagi kalian juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daun. Mereka Sugiro Pai melihat bayi nan sedang tabaryang dalam palungan. Dan mereka lah nan pertama memberitakan kabah bayi tentang kelahiran juru selamat. Ketika bumu delapan hari, bayi itu disenatkan dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maryam membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di Sinan ada Simeon orang bayak dan saleh, nanlah menerima janji bawinya indahkan mati sebelum mali eik Kristus. Tuhan kini biarlah mu Pai dalam damai sejahtera menurui sabdamu. Sebab matuahmu boleh mencari keselamatan dari Tuhan. Anak Iko pilihan Allah. Semoga Tuhan memberkati kalian. Setelah selesai memenuhi ketentuan hukum di Yerusalem, mereka pulang ke Nazaret. Ketika Yesus buah-buah dua beleh tahun, Yusuf dan Maryam membawanya pulau ke Yerusalem pada hari Pasca. Namun ketika pulang, Yesus tinggal di Baitola. Mereka bebalyak mencari dan menemukannya sedang duduk, bakso al-jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak siya aku yang menanyakan pertanyaan semacam itu. Ini aku dari Nazaret, tapi dia di Siko. Mohon dimaafkan. Setiunan menangakannya kagum. Mereka pulang ke Nazaret. Yesus semakin gadan dan hikmat dan semakin diperkenan Allah dan manusia. Sampai Di tahun Kalimobaleh, pemerintahan Rajo Aguang Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yodea, dan Herodes menjadi Rajo di Galilea. Hanas dan Kayafas menjadi imam basanyu. Firman Allah turun kepada Yahya di Padanggurun. Yahya menjelajahi seluruh Jordan untuk menyampaikan khotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosu. Bertobatlah dan barilah diri kalian di Baptis. Maka Allah akan mengampuni kalian. Separatu yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ado suaro nan basaru di Padanggurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruhkanlah jalan baginya. Setiap lambah akan ditimbun. Dan gunung Jobuki diratukan. Dan baliku diluruhkan. Dan balaku diratukan. Dan setiap orang akan melihat keselamatan dan datangnya dari Allah. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Eh, turunan olah taduang. Tunjuk lagi kami jalanan luruh. Nen punya baju dua. Harus memberikan sahalai kepada nen indah punya. Dan nen punya makanan harus membagi-bagi ikannya. Guru Kami kok pengguna pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan pengguna labiah dari seharusnya. Dan bakal kami. Apa yang harus kami buat? Jangan membagi-bagi orang dengan cara pasu. Jangan memeras orang dengan cara apa saja. Tetapi cukuplah dengan gaji kalian. Gatuhkan. Apakah engkau? Kristus? Ambo membaptis kalian dengan air. Tapi akan datang dengan labiah berkuasa dari Ambo. Membuka tali tarumpanya saja Ambo indah layak. Baliau akan membaptis kalian dengan roh dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan padi ke dalam rumbuang. tetapi dada akan dibakaknya. rohkudus turun mengkateh Yesus dalam bantua burung perapati. Dan tadangasuharau mengatakan Angkaulah anak nan aku kasihi dan nan aku perkenan. Yesus memulai pekerjaannya pada usia 30 tahun. Waktu meninggalkan sungai Jordan Yesus penuah dengan roh kudus dan membawanya kapa dan gurun. Di senan Yesus dicubai iblis selama sampai puluh hari. Selama itu Yesus indah makan apu-apu. kata iblis kepadanya. Jika engkau anak Allah suruh Allah batu itu menjadi roti. Ado Tasuri Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari firman Allah. lalu iblis membunuh ke tempat dan tenggi untuk menyaksikan segala kerajaan dunia. Aku berkuasa segala kekayaan dan kemuliaan itu. Aku akan berikan itu kepada siapa saja dan aku pilih. Dan itu akan menjadi milik engkau jika engkau menyambah aku. Ado Tasuri Sambahlah Tuhan Allahmu dan berbaktilah hanya kepadanya. Lalu iblis membunuhnya ke Yerusalem dan menempatkannya di atas bubuangan baik Allah. Jika engkau anak Allah jatuhkanlah diri engkau ke bawah dari siku. Sabab Ado Tasuri bahwa Allah akan menyuruh malekatnya menantang engkau dengan tangannya sehingga kaki engkau tidak terang tuak batu. Ado Tasuri jangan kau mencuba Tuhan Allahmu. Dan Yesus pulang ke Nazaret tanpa tinyo digadangkan. Apa kabar? Guru. Sebagai mana biasa pada hari Sabat Yesus Pai Kebaik Tullah dan diminta orang membacokan sebagian dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allahmu. Roh Tuhan adu pada aku. Aku mengabarkan kebebaya kepada orang miskin. Aku diutui mengabarkan kebebasan bagi tawanan dan pengelihatan bagi Nanbuto. Untua membebaskan orang tak tindih dan memberituhkan bahwa tahun ramad Tuhan Allah datang. luar biasa hari Iko firman menjadi nyato kutiku kalian mandanganyu. Firman menjadi nyato karena hanya Mesias yang dapat memanuhi janjitu. Bagaimana kami tahu? Tentu kalian akan mengatukan Tabib sembuhkanlah diri engkau. Pabuiklah di kampung engkau sendiri separatinan yang dilakukan di kaparnaum. Sesungguhnya indah adu Nabi nandihara goi di tanah asalnya. Dangan baik itu Yesus menyatokan dirinya sebagai Mesias nandi uresi juru selamat manusia tapi orang Yahudi manulaknya. Mereka memukasui mendorong Mesias ke dalam jurang tapi Mesias menyeruak dan pai. Lalu pai ke Kapernaum ke sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi terasuh di mano-mano. Rakyat mengharapkan kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka. salam bagi engkau. Dan bagi Mujo. Boleh kau aku naik semon? Maka tidak. Yesus tidak meninjakan kita. Ajalah kami bicaralah kepada kami. Ajak kami Yesus bicaralah kepada kami. Yesus bicaralah kepada kami. Ada dua orang baik-baik Allah untuk sambahyang dan surang farisi dan surang pemungi pajak. Farisi tagak dan berdoa separati iku. Ya Allah ambu mengucap syukur indah serakah separati orang lain. Indah curang atau pazinah separati pemungi pajak iku. Hamba puasa dua hari dalam seminggu dan memberikan empat puluhan. Tapi si pemungi cukai itu berdiri dari jauh. Mengangkik muka pun indah barani. Indah memuku muka dadanya sambil berdoa. Ya Allah kasih di sini lah ambu orang berdoa. karena guru dan menyuruh Ambo akan pai Yaakub Yahya Yaakub Yahya Bola biduang kemari kami mendapet banyak tolonglah kami Tidak bisa tangkoan kami banyak Cukulah 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 Tinggalkan Ambu Guru Ambu orang Badoso Jantaku Kini engkau menjadi penjalo manusia datang dan dan dangan aku maku kalian akan hidui carilah Tuhan selam Tuhan berkenaan ditamui basurullah kepadanya selam dapat baiklah orang jahit meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan karena Tuhan memberi pengampunan dengan limpah sungguh kalian akan berangkik dengan suku Cito dan akan dibimbiang dengan damai Guru datang mari kita lihat Yesus Yesus Tolonglah Ambu Tolonglah anak yang satu -satunya Kasian di labanya sakit karet dan yang mati Tolonglah Ambu Yesus Tolonglah Jairus Ambu minta maaf Yesus Anak Tuhan telah mati Jangan diganggu Guru Tuhan Jangan takut Picayulah Inyo akan cegak Picayulah Jangan menangis Inyu tidak mati Melainkan lalok Anakku Jagalah Bari makanlah Aku pinta Jangan diceritakan Kepada orang lain Setelah itu Yesus kalua dan bertemu Dengan seorang pemungui pajak Banamulewi Dudua di Gapura Kota Naim Ikutlah aku Kepada orang lain Kemudian, Yesus paikateh buki dan berdoa kepada Allah panjang malam. Kutiku harilah siang, Yesus memilih dua balai orang dan disabui Rasul. Simon dan Bagala Petrus, Andreas Sudaronyo, Yaakob, Yahya, Filipus, Bartolomeus, Matthius, Thomas, Yaakob anak Alfius, Simon dari golongan Selot, dan Judas Sudaroyakub, dan Judas Iskariot, nanmanghiya natin niyo. Berbahagialah engkau nan miskin, karano engkau umat Allah, dan engkau nan kini lapak akan dikanyangkan, dan engkau nan kini manangi akan galak. Berbahagialah engkau kalau dibanci, ditulak, dihino, dan difitnah karano anak manusia. Basuku Citolah dan Bagumiralah. Sebab sesungguhnya upah engkau gadang di Sarugu, karano Nabi Punalah diperlakukan Sarugu itu. 6 balai, 7 balai, 8 balai, 9 balai, 20 balai. Apa makasihnya Bidu? Cilakulah engkau nan kini kayo, sebab engkau Allah menikmatinya. Inyo indak namuak kayo, inyo pasti orang gilun. Cilakulah engkau nan kini galak, karano engkau akan manangi. Cilakulah kalau sagano orang memuji kalian. Seperati orang tua kalian memuji nabi-nabi palsu. Aku berkata kepada kalian, kasiahilah musuh kalian. Buatlah bayak kepada nan membanji. Minta barakat bagi nan mengutuak. Badoalah bagi nan mancaci. Kalau pipi kita ditampah, berikan jualah pipi nan suok. Siapa nan ma ambil baju engkau, biarkan diambilnya pulau jubah engkau. Berilah kepada nan meminta. Jika milik kalian diambil orang, jangan diminta balik. Lakukanlah apunan kalian suka orang lain lakukan. Kalau sekadar mengasihi orang dan mengasihi kalian, apakah jasuh kalian? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kalian membuat bayak kepada nan membuat bayak, apakah jasuh kalian? Pandosa pun membuat bayak itu. Bagaimana mungkin ini menyentuhnya? Mengabuk ini bicara padu-padu situ. Ih, menjajokkan. Indah. Kasiahilah musuh kalian. Buatlah bayak. Berilah pinjam tanpa mengharap balik. Upah kalian gadang di Sarugo. Kalian akan jadi anak-anak Allah maho tengi. Sebab ini bayak kepada orang jahat. Pamurahlah. Separati bapak kalian pamurah. Yesus, selamatkan kami. Jangan menghakimi, nak jan dihakimi. Jangan menghukum, nak jan dihukum. Ampunilah. Kalian akan diampuni. Pimpin kami di jalanmu, ya Tuhan. Barilah. Kalian akan dibari. Dengan ukuran nan kalian pakai, kalian akan diukua. Orang butuh indah dapat menuntunan butuh. Sampai pekadoanya akan jatuh masuk lubang. Mengampu kalian melihat tungau di mata orang. Tapi balok di mata kalian indah. Tuntun kami, ya Guru. Kami memaralukan engkau, Tuhan. Berbahagialah perempuanan malahiakan dan menyusui engkau. Labia bahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan. Tuhan ingin kenal-orang itu? Apa kau yang Anda pikir? Maksud saya, orang itu Mesias? Orang Faris itu mengundang Yesus makan di rumahnya Yesus pun pai dan duduk makan bersama mereka Anak-anak, menjauhlah kalian Ayo pai, pai Mereka berusaha mendapatkan perhatian Apa yang dikerajukan Yesus kau? Abang tak tahu Apa yang dilakukannya itu? Aku tahu padusiko Simon Ada dua orang padusi barutang Masing-masing yang lima ratu dan lima puluh dinar Karena tidak sanggup membayar Utang kaduanya dihapuhkan Dan mana yang paling baterimu kasih? Menurut kamu, orang yang paling banyak utangnya Engkau banah Kau cariak perempuanku? Aku masuk ke rumah engkau Engkau indah memberi air untuk pembasuh kakiku Tapi ini membasuh dengan air matu dan menyeka dengan rambutnya Kau indah menyambutku dengan ciuman Tapi ini taruh mencium kakiku Engkau indah meminyai kepaluku Tapi ini meminyai kakiku Sasungguhnya Kasihahnya dan sangat Menunjukkan bahwa dosunya dan banyak Allah diampuni Sebab orang yang sakit tak diampuni Sakit tak puluh mengasihi Dosu engkau lah diampuni Iman kau menyelamatkan Pailah dengan damai Ambo Yesus Bakulilang mengabahkan Injil Dan kado balai muridnya mengikutinya Bayi tujuh perempuan nanlah dibebaskan dari Rojahe Marianan disabui Madalena Johana istri Kusa bendahara Herodes Dan Susana Tapi Herodes Rajo Galileanan ditetapkan pemerintah Romawi Meminjarukan Yahya Pembaptis Sebab mencela pernikahannya dengan istri Sudarunya Bah Di gerbang kota lain kami melihat orang banyak mahanta maik Anak tunggal seorang jando Waktu Yesus mencela jando itu Hatinyo jatuh ibu Yesus menjamah maik tu dan bakato Orang muda bangkit lah Anak itu pun bangkit Lalu Yesus menyerahkan kepada mandihnya Tanyakan Angkau koh nan dikatokan Yahya akan datang Atau harus koh kita menantikan nan lain Terima kasih telah menonton Guru Guru Yahya Pembaptis menyuruh kami batinyo Angkau koh nan akan datang itu Atau harus koh kami menantikan nan lain Kumbalilah dan katokan kepadunya Nan lumpuah bajalan Nan butum malie Berbahagialah nan indak manaruh bimbang kepadu aku Angkau lah ambu ayah Nayak kapunda ayah Lain nampak Ambu dapat mali Yesus Saorang patani paimanyamai Sebagian baniah jatuh di tapi jalan Lalu dipijak orang Dan buruang memakannya Adonan jatuh di tanah babatu Tumbuah sabantah Lalu mati Sebab kekurangan air Adonan jatuh di samak duri Tumbuah tapi tak sapi Lalu mati Adopulo nan tumbuah di tanah nan subur Lalu tumbuah Dan babuah banyak Sampai seratuih kali lipek Guru Apa perumpamaan bagi mereka itu Kalian diberikan dunia Mengetahui rahasio kerajaan Allah Tapi kepada mereka Harus dengan perumpamaan Sehingga walaupun mereka malie Dan mendanga Mereka indak mengarati Ikulah arati perumpamaan itu Baniah Yolah firman Tuhan Nan jatuh di tapi jalan Yaitu nan mandanga Tapi darabui iblis Dari dalam hatinyo Sehingga mereka indak Picayo dan diselamatkan Nan jatuh di tanah nan babatu Yaitu orang nan mandanga Dan menarimunya Tapi indak baurik Picayo sabantah Tapi baru kanai cubuan saketik Allah bapaliam Nan jatuh di samak duri Yaitu nan mandanga Tapi dihimpi kekhawatiran Dan kanikmatan dunia Sahinggo indak babuah Nan jatuh di tanah subur Yaitu orang nan mandanga firman itu Dan menyimpan dalam hatinyo Dan bertahan Sampai mengeluarkan buah Tiada orang menyalakan lampu dan menutupnya Atau meletakkan di bawah tampai tidur Melainkan meletakkannya di atas Sehingga nampak cahaya Sehingga nampak cahaya nya waktu masuk rumah Sebab segalunan tersambunyi akan kelihatan Dan segalunan dirahasiakan akan menjadi nyato Sebab itu Perhatikanlah bayak-bayak Barang siapunan punya kepadanya akan ditambahkan Tapi dari nan indak punya Akan diam biak Walaupun punya nya hanya saketek Guru Mandih dan saudara-saudara guru ada di luar Mereka ingin batamu Ibu dan saudaraku Yolah mereka dan mendengar firman Allah Dan melakukannya Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya Nayak perahu Dan berkata kepada mereka Mari kita pai ke suberang danau Samantarobalaya Yesus talalo Samantarobalaya Guru Yesus Itu akan jilako Kelombang mengancam kita Guru Tolonglah kami Kita akan diselamatkannya Dimana iman kalian Dan mereka pun balaya ke Gadara Di suberang danau Galilea Yesus Anak Allah Anak mahat tinggi Angkau panggakan Ambo Ambo mohon Siapa pun namo engkau Lelajian Tuhan kami mohon Jajampakan kami dalam Kecurang maut Biarkan kami masuk Ke dalam Babi-babi itu Hei Babaliya Berhenti Berhenti Roroh-roh jahe Roroh-roh jahe meninggalkan Orang itu Babaliya Dan masuk Ke dalam Babi-babi itu Paila dari Siko Hai tukang sihir Tinggalkan kami Paila dari Siko Tinggalkan kami Paila dari Siko Ambo Ambo mengikuti Tuhan Ijinkan Ambo ikuti Pulanglah Cari tukang perbuatan Tuhan Kepaduang kau Yesus dan murid-muridnya Menyingkia ke Batseda Tapi orang banyak Mengetahui Dan mengikuti Nyo Manjalang Malam Petrus Bakato Guru Suruhlah mereka pulang Supaya mereka Pai ke kampung-kampung Di segi liang Siko Untuk mencari makan Dan tampak pemalam Tampak Siko sunyi Guru Kalian harus memberi mereka makan Kita hanya punya lima roti Dan dua iku Terpujilah engkau Ya Allah Raja semesta Danlah menyediakan roti Dari sumbernya Sabuah mujizat 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 Terima kasih. 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 Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengannya. Mereka itu Musa dan Elia dalam kemuliaan Sarugu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kutiko Petrus babicaro, ada awan menaungi mereka. Mako murid-murid jadi takui, dan suara dari surga mengatakan, Ikolah anak nan aku pilih, dan ngakan lahinyo. Guru, Guru, hamba mohon lieklah anak hamba. Tolong, tolonglah anak hamba. Anak hamba satu-satunya. Hambu Allah minta tolong murid-murid engkau. Tapi mereka tak bisa. Hai angketan sasek dan indak percaya. Berapulah mulai aku harus tinggal juga kalian. Baulah nyokamari. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Mukanya pun bercahaya Sungguh ajaib Aja kami berdoa Separati ayah Maja murid-muridnya Kalau kalian berdoa Katakanlah Bapak kami Nam disarugo Dikuduskanlah Nama engkau Datanglah kerajaanmu Jadilah Kehandakmu di bumi Separati disarugo Berilah kami Hariku Rasa kehinan Sacukui Dan ampunilah Segala doso kami Seperti kami Jumlah ampuni Orang dan bersalah Kepada kami Jangan bawa kami Dalam pencubaan Tapi hindakkanlah kami Dari nanjahik Mintalah Kalian kan dibari Carilah Kalian kan mandapai Katualah Maku pintu Kan dibuka Bagi kalian Karena satu orang Dan meminta Manarimu Dan satu orang Dan mencari Kan mandapai Dan satu orang Dan mengatua Baginya pintu Dibukakan Adakah diantara kalian Dan memberikan Ulah kepada anaknya Bila mereka Meminta Atau kalau Bila anaknya Meminta Kalian Dan jahit Atau memberikan Dan bayak Kepada anak kalian Apolai Bapak kalian Dan disarugo Akan memberikan Roh kudus Kepada mereka Dan memintanya Aku Bakatu Pada kalian Janganlah Khawatir Tentang hidui Kalian Yaitu Aponankan Dimakan Atau pakai Sebab hidui Itu lebih Pantiang Dari makanan Dan tubuh Itu lebih Pantiang Dari pakaian Lihatlah Burung gagak Nan indak Menanam Indak Menyabi Indak Punya Lumbuang Tapi Allah Bilah Rukan Apolai Kalian Nan Malabiyahi Burung Burung Itu Siapun Nan Karano Kekhawatir Nyo Sanggup Menambah Saheto Jalan Hidui Nyo Kalau Nan Sakete Itu Sajo Angkau Indak Bisa Mengapa Kekhawatir Tentang Hal-hal Lain Lihatlah Bakuang Bagaimana Tumbuh Nyo Indak Meminta Indak Batanun Sulaiman Dalam Kemegah Nyo Indak Bapakaian Saindah Bungo Itu Kalau Allah Mendandani Rumpuid Nan Hari Iku Ado Dan Barisu Di Waka Apolai Allah Mendandani Kalian Hainan Kurang Picayo Tambahkanlah Iman Kami Jika Kalian Punya Iman Segadang Biju Sawi Kalian Boleh Mengatokan Kepada Ara Iku Tacabu Ilah Dan Tumbuh Dan Melawi Maku Arah Itu Akan Manurui Indak Mungkin Indak Ado Penyiasat Tapi Cilakulah Orang Nan Menyebabkannya Labiah Baik Sebuah Batu Kilangan Dikekkan Kalihian Dan Dicampakkan Kalawi Daripada Menyiasatkan Salah Surang Nan Lamah Iku Seperti Apokoh Kerajaan Allah Itu Oh Seperti Iku Seseorang Ambiak Biju Sawi Dan Menanam Di Ladang Nyong Biju Itu Tumbuh Dan Menjadi Batang Dan Buru Ang Basarang Di Dahan Dahan Nyong Awak Indak Mengarati Nan Dikatuk Kanyo Mengapu Angkau Makan Dan Minum Dengan Para Pemungi Pajak Dan Urang Badus So Itu Urang Sehat Indak Memeralukan Doto Kecuali Urang Sakit Aku Datang Bukan Untuk Memanggik Urang Dan Maras Sumbana Malainkan Nan Badus Caritokan Laka Raja Nala Itu Masih Adokoh Nan Lain Jantaku Kawanan Ketet Sebab Bapak Berkenan Memberi Kalian Kerajaan Juwalah Segala Milik Kalian Dan Sadak Kan Lah Buaylah Puro Nan Indak Akan Lapu Bagi Kalian Suatu Harato Disarugo Nan Indak Akan Habit Sebab Indak Akan Ado Mali Yang Ange Nan Marusa Karna Dimano Adu Harto Kalian Disinan Jolah Hati Kalian Ibu Penyakit Engkau Lah Cega Lih 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 Ini Cega Ikut Suatu Mujizat Lih Lih Banda Cega Mari Kita Lih Syukur Ya Tuhan Rapa Malik Tahun Adalah Sarato Angkau Guru Adalah 6 hari Menyuntuk Bekar Raju Jadi Datanglah Padalah Salah Satu Hari Itu Untuk Disambuhkan Tapi Jangan Hari Sabat Hai Munafik Setiap Orang Melapikan Jawi Atau Kaladai Dari Kandang Dan Bawanya Ketampik Minum Pada Hari Sabat Kini Disiku Ada Seorang Perempuan Katuran Ibrahim Dan Adalah Pembalik Tahun Tariki Oleh Iblis Apakah Indah Bulia Dilapikan Di Hari Sabat Guru Guru Mengapa engkau katakan aku bayar? Engkau tahu perintah-perintah Allah. Jangan engkau berzina. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan berduto. Hormatilah ayah bunda kalian. Samanya engkau masih muda. Engkau memang mati ke saduknya itu. Masih ada lain yang harus kau lakukan. Juallah miliar engkau. Berikanlah kepada orang miskin. Dan engkau akan dapat harta di Sarugo. Lalu ikutlah aku. Tapi kami kau sudah gak kayu. Sabahnya sulit bagi orang kayu untuk masuk ke kerajaan Allah. Labiah mudah saya kuat untuk masuk ke lubang jarum. Daripada orang kayu masuk ke kerajaan Allah. Siapa yang dapat selamat? Apunan tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Sabah nanya, di mana kau akan ada kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu indah dapat di liat. Indah adunan berkata. Liat. Di sinan atau di siku. Sebab kerajaan Allah aduh dalam kalian. Akan tiba wakatunya kalian ingin meliak satu dari hari-hari anak manusia. Tapi kalian indah akan meliaknya. Sabah sama seperti kilit memanca dari ujung ke ujung. Baik itulah kalau anak manusia pada dua hari kedatangannya. Namun harus mendari itu lebih dahulu dan ditolak oleh angketan itu. Labiah mudah langit jauh bumi lanyuk daripada hapuhinya setiap hukum Allah. Aku berkata kepada kalian, banyak Nabi dan Raju ingin melihat dan kalian liat tapi tidak dapat. Ingin mendanggan dan kalian dengar tapi tidak dapat. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata-kata suci? Bagaimana kalian menafsirkannya? Kasihlah Tuhan Allah kalian. Dengan segala hati, segala jiwa dan segala kekuatan kalian. Dan kasihlah sama manusia. Saya perhati diri kalian sendiri. Engkau bana, buela engkau kan hidui. Siapa sasamu kami itu? Bukan mereka itu. Apu kau Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Jerusalem ke Jericho. Inyo disarang dan dipukuali. Disisuh, dirampok, lalu ditinggalkan. Maku datanglah seorang imam lewat di Sinan. Kutiku melihat orang itu, inyo mahinda dan taruhi bajalan. Dalam pada itu lewatlah seorang lewi. Dicaliaknya orang itu. Lalu pai tanpa membuik apu-apu. Lalu lewatlah seorang samaria ditampai itu. Kutiku diliaknya orang itu, mako jatuhlah hibu hatinya. Lalu mandakek. Dibasuhnya lukunya jominya, anggur. Lalu dibaluiknya. Kemudian dinaikkannya kateh kaladai. Dibawanya ke penginapan untuk dirawat. Barisuak dibarikannya dua kapiang perak kepada pemiliyak penginapan. Sambia bakatuh. Rawatlah, ambo akan bayi segalur ongkohnya. Manokoh diantara ketiga orang itu, sebagai sesama manusia bagi orang nan karena yang rampok itu? Orang nanlah manolongnya. Lakukan asaparatik itu. Biarkan anak-anak itu datang kepadu aku. Dan jangan ditagahkan. Orang semacam ikulah nan ampunnya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku bakatuh kepadu kalian. Barang siapa indah menyambui kerajaan Allah separati anak ketek, indah akan masuk ke dalamnya. Barang siapa menyambui anak-anak ikulah dalam namuku, nyambui aku. Dan namanya menyambui aku, menyambui bapa nan mengutui aku. nan paliang ketek diantaru kalian, ialah nan paliang gadang. budak menijambui aku. 祝rap. selamat menikmati 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 Sampai kerajaan Allah datang Terpujil engkau ya Allah Tuhan kami Raja semesta alam Dan memberikan roti dari hasil bumi Ikulah tubuh aku Dan disarahkan bagi kalian Jadikanlah peringatan akandaku Cawan iku adalah perjanjian baru oleh darahku Dan ditumpahkan bagi kalian Tapi lieklah Tangan orang nan menyerahkan aku Adu bersamu aku di mejaiku Dan sesungguhnya anak manusia harus mati Separatinan ditentukan Allah Tapi celakulah orang nan menyerahkan aku Indah mungkin Mana mungkin Siapa pengkhianat tu Tuhan Nan terbesar diantoro kalian harus jadi nan paliang ketek Dan pemimpin harus separati pelayan Sebab siapa kau nan labiha gadang Nan duduak makan atau nan malayani Tentu saja nan duduak makan Tapi Aku adu diantoro kalian sebagai pelayan Kalian tetap tinggal basamu aku Dalam segala pencubuan Dan aku menantukan hak-hak kerajaan bagi kalian Samu separati Bapakku menantukannya bagiku Kalian akan makan minum samilja dengan aku dalam kerajaanku Dan kalian akan duduk di atai tata Untuk menghakimi kedua balai suku Israel Jadi pengkhianat itu tidak ada Simon, Simon, perhatikanlah Setan ingin mencubui kalian Untuk memisahkan nan bayak dari nan buruak Bagi petani memisah atas dari bareh Namun aku mendoakan kalian Agar iman kalian janggu ya Dan apabila kalian Allah sadar Ingatkanlah kawan-kawan kalian Tuhan Amu siap masuk pinjara Dan mati bersama engkau Ingatlah Petrus Sebelum mengayang bakuku hari iku Engkau wala menyangkali aku sampai tiga kali Kalau kalian diutui tanpa membawa apu-apu Apakah kalian akan kekurangan? Engkau, enak duduk Tapi kini nan punya dompek atukar ruang Handaklah membawanya Dan nan dah punya padang Handaklah menjual jubahnya untuk pambali Aku berkata Seperti nanta surik Inyo dianggap pemberontak Dan apu nanta surik tantang aku Kini sedang diganui Dan mahkamah agamu bersidang mencari caru untuk menangkau Yesus Lalu iblis masuk ke dalam hati Judas Dan disabui Iskariot Yang ini salah satu murid Yesus dan dua balai orang Lalu pailah Judas Iskariot kepada para imam kepalu Untuk menyerahkan Yesus Yesus meninggalkan Yerusalem Pai kebuki Ijayutun untuk berdoa Berdoa lah Nak jangan kalian jatuh ke dalam pencubuan Judas menjual Yesus saharagut tiga puluh kapiang perak Yesus tahu Bahwa saat kematiannya untuk manusia Allah dakai Sebab itu Inyo berdoa Oh Bapak Jikok bulia Ambilah cawan iku dari hambu Tapi jangan kahanda ahambu Malainkan kahanda angkaulah nan jadi Ada malekat dari Sarugo datang untuk menguatkan Yesus Paluah nyomahiliya ke tanah Bagaikan titiak-titiak darah Ambilah cawan iku dari hamburg Ambilah cawan iku dari hamburg Mengapu kalian tatidua Jagolah Dan berdoa lah nak jan kalian kanai pencubaan Judas Apakah kau dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia Tuhan Tuhan bulia kau kami menyerahkan padang Ayo tanggoknya Ayo tanggoknya Sudahlah Suatu musisat Apakah aku penjahat Sehingga kalian datang dengan padang dan pelaga Tio hari aku berado diantara kalian dibait Allah Dan kalian indah menangkuk aku Tapi ikulah saatnya kalian bertindak Saat kuasa kegelapan menguasoi kalian Pinjarokan Hati-hati menjagonya Para prajurit membawa Yesus ke halaman Dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi Apakah kau akan menyelamatkan kami Dan mulia Ikulah jubah seorang raja Katokanlah apa yang akan terjadi Orang ikulah pun sama-sama jauh Yesus Nih, kamu dah mengenalnya doh Hambo maliaknya Hambamu nanrandah Barasonya menghormati seseorang Engkau pun salah seorang dari mereka Tapi ambu indah Memang orangku pengikut Yesus Mereka memang orangku pengikut Yesus Sebab inyo orang Galilia Pahilah Ambo nak menghormati tentang apunan engkau katokan Lalu Yesus menoleh dan memadang Petrus Petrus taringe akan apunan dikatokan Tuhan kapadonyu Sabalun ayam bekuku hariko Engkau menyangkali aku Tiga kali Tuhan Ampunilah dos-dus hambo Sekedar kemurahan kasih Tuhan Tuhan Engkau nanlah mengampuni nenekmu yang kami ikutiku Mereka memberontak melawan firmanmu Tuhan Engkau murka Namun tidak membinasokan mereka Karena kasih Perjanjian Tuhan Yang cari kesetiaanmu Engkau menyelamatkan mereka Ayo takok Shannon menampak Cuba nubuatkan Siapa laga berikut Hantikan Berhenti Bawa nyo ke mahkamah agamu Jalan Sidang mahkamah agamu Mengajukan pertanyaan-pertanyaan Kepada Yesus Katokan Apakah engkau Mesias? Kalau aku katokan Kalian indah akan pijayu Dan kalau aku bertanya Kalian indah akan menyawi Mulai kini Anak manusia akan duduk Di sebelah kanan Allah Dan maha kuasa Jadi Apakah engkau Allah? Separatik katu kalian Siapa yang memberikan Kuasa untuk mengatakan itu? Koso Kita mau mendengar apa katanya Kita bawa inyo kepada Pilatus Iyo Iyo Mari kita bawa Ayo Dan dibawanya Yesus Kedapan Pontius Pilatus Panguasa Romawinan lah Menyalipkan ribuan orang Dan apa yang kalian Kandaki Datang kemari Sepagi Kami menangkuk orang Pengasuk rakyat Penyabat kegaduan Dibayat suci Apa hukuman baginya? Hukum lah inyo Kami tidak punya alasan Untuk menghukumnya Kami dapat inyo Besalah Melarang orang Membayar pajak Kepada Kaisar Dan mengaku diri Sebagai Masias dan Rajo Seorang Rajo Engkau Rajo Orang Yahudi Ba itulah Ba mulu di Galilea Dan kininya Sampai kemari Di Galilea Uranku Dari Galilea Kalau baik itu Kita sarahkan Kepada Herodes Bukan kainyo Masih Barado Di Yerusalem Sarahkan kepada Herodes Siapakah engkau Sabananyu Siapa saja Murid engkau Banyak yang mengatakan Kau bisa membuat Mujizat Cuba lakukan Tuanku Inyo menyiasaikan Banyak orang Inyo menyabit dirinya Sebagai Rajo Orang iku Seorang Rajo Nan Mulia Nan Mulia Bayalah orang Kembalikan pada Pelatus Iku wilayahnya Kepala orang ikut tidak patut dihukum hati jadi kami akan menyisonya dan membiakannya Tuhan harus membebaskan bagi kami seorang tahanan di hari raya bebaskan bagi kami barabas nyahkan orang ikut bebaskan barabas salibkan Yesus salibkan Yesus waang, waang cambuk lainnya apa lain yang ini nanti pelatus ikutlah Yesus mengapuk kalian siswa Semarati itu tinggalkan, ini adalah mesias iya tidak melakukan apa-apa tapi mereka berteriak dengan suara kareh supaya Yesus disalibkan akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan membebaskan barabas nanti pinjaro karena pemberontakan dan pembunuhan dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan awas awas minggi ya minggi ya kesedongan agih jalan minggi ya ha capek hei capek jalan capek hei hei beri jalan agih jalan capek jalan jalan taruh jalan suara jalan balik ya jalan ah jalan yuk hei hei jalan ah taga balik ya wei wei taga hei siapa namuang simon dari kirene pak capek kembali putihkan talinya putihkan talinya jalan jalan ikut ikut hei lagi ya jalan hei lagi jalan ayo 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 lagi jalan jalan ayo lagi jalan Kami meratakan engkau, Tuhan. Minumlah, minum. Minumlah, Tuhan. Para Puteri Jerusalem, jangan rataui aku, tapi rataui diri dan anak kalian. Jika orang bisa berbuat baik itu dengan kayu hidu, apulai terhadap kayu karyang. Kami akan mandoakan engkau. Semoga Allah menolong engkau. Terima kasih. 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 diselamatkannya dirinya iyo jiko angkau mesias selamatkalah dirimu iyo turunlah dari salib tunjukkanlah sebuah mujizat dan yesus disalibkan diantara dua penjahat saparati dinubuatkan para nabi ratuisan tahun sabalunnya ikolah jubah ajaib itu kecilan itu ikolah taruhin da jangan dibagi saranambo kita undis aja wah waang nan beruntung apa nan hendak waang lakukan dengan jubah itu kini dan sebuah tando diateh kapalonya bebunyi ikolah rajo orang yahudi selamatkanlah dirimu jiko angkau raja orang yahudi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mesias Selamatkanlah Dirimu Dan Dan kami Apakah wang tidak takut kepada Tuhan Hanya menerima hukuman Dan semua Dengan awak Tapi Tidak masalah Ini Ambo Yesus Kalau engkau datang sebagai Raja Aku berjanji Hari kujuh engkau bersamu aku Di Firdaus Waktu itu Kiro-kiro pukua dua balai siang Kagalopan meliputi seluruh daerah itu Sampai pukua tiga patang Dan tirai baik suci cabia Menjadi tabalahdu Bapak Kedalam tanganmu Aku serahkan Nyawaku Terbujilah Allah Orangku Sungguh-sungguh Yusuf dari Arimathea Anggota mahkamah agamu Indah setuju tindakan iku Dimintanya izin dari Pilatus Untuk mengubuakan Yesus Sabalon Sabat ibu Sabat ibu Sabat ibu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Didapetinya batu, latak golek dari kubur, dan mereka masuk, tapi tidak menemukan tubuh Tuhan di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Batu itulah tak golek. Terima kasih. 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 Terima kasih.